Hari ini saya di Kabupaten Blomkayang, di tempat rekan saya, di channel Youtube Tukang Lihat. Jadi para penggemar saya, dan para netizen di luar sana, dan para pendukung saya, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa, dukung channel ini untuk selalu berkembang, di mana isinya ini, mengedukasi kepada seluruh masyarakat yang ada di belahan bumi Kalimantan, bahkan seluruh Indonesia. Jadi dalam hal ini, saya sampaikan, ada beberapa persoalan yang harus saya jelaskan. Tolong, ini takut kita dibilang pakai stack lagi, tolong di video-kan dulu. Di suruh dulu semua, ini kita bicara tanpa stack. Karena beberapa hari yang lalu, ada teman saya, rekan-rekan saya, mengatakan, karena lama anda setemu, mungkin kan, atau pasti karena kecoklosan, pasti dalam mata menomong, berbicara seperti itu. Dia bilang, saya berbicara di media itu menggunakan stack, seperti orang-orang pidato, karena saya bilang, tidak. Saya ini tidak pernah pakai stack, jadi saya berbicara itu apa? Dan, boleh disorot, boleh dilihat di sebelah saya, apakah ada stack atau tidak. Nah, itu dalam satu hal. Yang kedua, mengenai akun TikTok. Ini saya perlu jelaskan kepada seluruh awak media, ataupun para negcijen yang di luar sana. Nah, saya itu bukan pemain TikTok. Ya, saya sampaikan. Saya tidak punya akun TikTok. Nah, jadi yang mainkan-mainkan TikTok itu kawan-kawan orang-orang yang luar sana. Ya, bukan saya. Ini saya perlu saya jelaskan. Nah, jadi, yang viral-piralkan yang kita punya video-video itu, ya itu video-video lama kita yang ambil di FB. FB, FB saya itu panggilan Bapak JJ SKB. Nah, itu ada yang di cari. Itu akun saya. Yang benar-benar akun saya pegang. Nah, itu dia. Nah, ada lagi. Yang harus saya jelaskan. Bahwa, selama ini, kita bermedia, itu tidak dipaksa oleh siapapun, tidak ditekan oleh siapapun, dan tidak digandeng oleh siapapun. Itu dari hati kita langsung. Nah, dan kebetulan channel Youtube Tukang Lihat ini kan ya memang saudara dan sahabat saya sendiri, bukan orang lain, keluarga saya sendiri. Ya, wajar. Kita mulai lantasan media dia, kita menyampaikan suatu aspirasi, suara-suara masyarakat, dan memberikan edukasi kepada sebuah masyarakat yang ada di kesatuan negara Republik Indonesia. Ini kan hak demokrasi kita itu kan ada. Tema yang mana yang sudah diatur oleh pasal undang-undang. Nah, seperti itu. Jadi, ingin kita, ya, tapi yang saya pertama sampaikan, saya sangat berterima kasih banyak kepada seluruh medijen, mempertimbangkan kembang-kembang-kembang kita, pendukung kita, support kita. Saya ucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. karena yang dapat membahas itu, yang membalas itu semua hanya yang berpuasa. Jadi, saya hanya dapat mengucapkan chat, thank you, thank you, dan terima kasih. Nah, itu yang saya sampaikan. dan beberapa hal juga saya ingin sampaikan. dan mungkin kita sedikit lompat langsung pada inti pokok pembicaraan. di Kalimantan Barat ini akan ada, bukan akan ada, bukan akan terlaksana, pesta demokrasi. Nah, untuk menghadapi pesta demokrasi ini, saya minta kepada seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Barat untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif, aman, tentram, dan damai. Gunakan hak pilih Anda, menurut hati dunurani Anda. Seperti itu. Nah, dalam pesta demokrasi ini, kita diajak happy, diajak bersukaria. Bukan berarti kita dalam menghadapi pesta demokrasi, kampanye itu menemukan usus syarat. Menemukan hal-hal yang tidak enak, tidak sedap, ataupun tidak enak di pendapat masyarakat. Menemukan reaksirasi, tekanan-tekanan komplit. Itu tak boleh. Ini saya sampaikan kepada seluruh kandidat juga. Anda dapat memahami situasi yang ada di Kalimantan Barat. Anda dapat disampaikan. Supaya berpolitiklah yang elegan, yang sehat. Kita bukan orang politik, bukan orang partai, akan tetapi hak demokrasi kita itu adalah untuk menyampaikan. Ada lagi pesan saya yang tak kalah penting. Daya ame basikut sampai daya. Macam, may kitanya maju daya basikut sampai daya. Pahiman. Maju kok sekuk-sekuk. Orang naik tangga itu satu persatu. Tidak bisa sekaligus. Sekuk-sekuk-sekuk-sekuk-sekuk satu-satu-satu-satu. Baru tidak naik. Kalau naik tangga bergerombolan, robohlah tangganya. Itu loh. Nah, kota itu kan satu. Yang mengandalkan setir. Giliran setiap orang itu ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Ya, saya salah satu yang mungkin tokoh muda. Saya salah satu juga penggemar. Penggemar berat Pak Loh Teranus Cornelis S.A.M.H. yang saat ini menerima gelar Cornelis Kausa. Saya penggemar Pak Cornelis. Berani jangan takut-takut. Takut jangan berani-berani. Gali ame-berani-berani ame coba-coba. Ini yang perlu saya sampaikan. Karena jiwa beliau jiwa kebebinan beliau memberikan motivasi kepada saya sebagai generasi muda waktu saya ingat itu waktu saya masih keadaan 4 SD. Beliau calon gubernur. Bersatu kita menang katanya. Bersatu kita beruntut kuat. Bercerai kita beruntut. Nah, ini yang saya sampaikan juga kepada seluruh generasi muda. Saya sampaikan supaya kita itu bersekolah itu menerima ilmu pendidikan yang benar-benar sebab ditulis berbahagialah kamu yang menerima pendidikan. Sebab kamu akan hidup. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Artinya kamu tidak akan menuju dunia orang mati. Kamu akan hidup sebab di dalam pendidikan ada pengetahuan. itu. Jadi, ketika orang tua kamu menyekelahkan kamu ataupun menyuruh kamu sarjana, menjadi mahasiswa, mahasiswa apa, segala macam. Benar-benar. Saya sampaikan ini benar-benar. Kenapa? Kasian orang tua kamu. Mau mati ya, motong. Motong gata. Baru cat, Baru latih, Baru putih, Baru nyaruh, Baru ringgut. Ini kasian orang tua kita. Pikirkan itu. Kalian sebagai generasi muda. Ini saya sampaikan pesan saya untuk generasi muda. Umumnya yang ada di Kalimantan Barat. Jangan. Nanti kalian dikirim orang tua dari kampung sana kirim untuk beli beras. Kalian pergi ke diskotik. Kalian pergi happy and joy. Kalian pergi ke berpoyak-poyak, ke hotel, ke tempat-tempat grand mall, ke mana-mana. Jangan. Jangan seperti itu. Ini saya perlu sampaikan kepada generasi muda. Dan untuk pemimpin yang kaum para wanita, saya sangat terbukau dengan Ibu Karoli. Saya respect sama beliau. Itu luar biasa. Karena salah satu-satu perempuan yang berani terjun tempur dulu ya, dulu-dulu. Di kursi gubernur Ibu Karolin. Ini perempuan. Dia menunjukkan bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Nah, gadis-gadis ini belajar kepada Ibu Karolin. Karolin Margarit Nasasa itu kalau nggak salah anaknya Pak Cornelis. Kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi belajar kepada beliau bagaimana pemimpin seorang perempuan bisa jadi pemimpin. Belajar juga politik kepada Ibu Megawati Soekarno Putih karena perempuan yang jadi presiden di negara kesetuan Republik Indonesia. Ini kita cukup bangga. Apalagi yang dari Kalbarin ini kan Ibu Karolin. Nah, saya dengar beliau juga akan maju di kursi bupati. Kursi bupati untuk yang kedua priode. Wah, ini luar biasa. Bagi saya itu luar biasa. Saya selalu sangat bangga. Orang yang pintar, cerdas, berani. Kenapa tadi? Karena bapaknya bilang berani, jangan takut-takut. Takut, jangan berani-berani. Sampai gitu. Nah, jadi jiwa bapaknya dilurunkan ke anaknya. Ini luar biasa. Sampai-sampai Ibu Karolin itu pernah menjadi anggota DPR. Nah, sekarang menyabat di kursi bupati dan akan melanjutkan lagi satu kali lagi. Karena satu kali tidak cukup, artinya dia minta satu kali lagi untuk pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten landak. Jadi, saya menghimbau dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di kabupaten landak. Anda sedikit menjelaskan sebelum saya menjelaskan perkataan saya ini. Menjelaskan saya ini. Di periode pertama, beliau dihantam COVID. Ya, pandemi COVID di seluruh Indonesia. Tetapi, beliau banyak mendapatkan suatu penghargaan. Penghargaan beliau mampu mempertahankan dari segi ekonomi batang dari kesehatan apa-apa di segala di kabupaten landak. Beliau ini banyak mendapatkan penghargaan. Kita cukup acung jempol. Nah, ini saya sampaikan kepada masyarakat. Jangan membala memandang itu sebelah mata. Jangan hanya mendengar sebelah. Artinya dua kei kanan harus dengar. Timbang dan saring jernihkan. Barulah kamu tahu. Jadi, menjadi seorang bupati tutang muda. Menjadi pemimpin tutang muda. Tidak seperti membalik terlepas tangan. Apalagi mengurus orang banyak. Nah, di kabupaten landak itu bukan sedikit manusia yang diurus. Seperti itu. Jadi, saya menumbau lanjutkan satu priodilan. Maka, pemerintahan pembangunan secara masyarakat kabupaten landak akan lebih maju. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila mana ada tutup sapa bahasa yang kurang baik ataupun sopan catun etika yang kurang baik karena saya manusia yang tidak sempurna, yang tidak luput dari kesalahan, yang tidak luput dari noda dan dosa. Kurang lebihnya saya mohon maaf, beribu maaf, bergumpul dari hidung rambut sampai ujung kaki. Akhir kata saya ucapkan agih hidup agih masyengat adil katalino pacuramin kak sarunga basengat kak jupata. Arus, arus, arus. Terima kasih.